Intro Dalam rangka memeriakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, warga RW10 Kelurahan Sukahurib Kecamatan Taman Sari, Kota Tasik Malaya mengisi kegiatan dengan berbagai perlombaan Minggu 28 Agustus 2022. Kegiatan tersebut dipelopori oleh pimpinan anak cabang Partai Persatuan Pembangunan Kecamatan Taman Sari, Kota Tasik Malaya dan beberapa elemen masyarakat lainnya yang tergabung di dalamnya. Ada pun kegiatan tersebut diantaranya ada gerak jalan santai, panjat pinang, golewang, dan ngobeng ikan. Terima kasih. Alhamdulillah semua kegiatan yang bersangkutan dengan memeriahkan 17 Agustus dan KUT RI ke-77, saya selaku Ketua RW10 Kelurahan Sukahurib dan selaku Ketua PAC Partai Persatuan Pembangunan Kecamatan Taman Sari. Jadi saya ingin memeriahkan dengan bersamaan memeriahkan KUT RI yang ke-77, sekaligus saya mengemban tugas selaku Ketua PAC Partai Persatuan Pembangunan untuk membesarkan partai kami, partai P3 Kecamatan Taman Sari. Kalau kegiatannya ini ada berapa kegiatan Pak? Alhamdulillah sudah mulai dari awal, pertama memperingati 10 muharam, Alhamdulillah kami ke RW10 mengadakan santunan sekitar 50 yatim dan jompo, dilanjut dengan kegiatan jalan sehat RW10 Foundation, juga Panjat Pinang, Ngobeng Bareng, terus Gorewal. Kalau itu antusias masyarakat sendiri gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah semua masyarakat menyambut kompak, kami mungkin tidak ada apa-apanya kalau tanpa bantuan dari rekan-rekan semua, selaku penelitian juga selaku warga semua. Kalau itu donatur yang masuk ke acara ini dari mana saja? Alhamdulillah sumber dana pertama ada partisipasi dari sponsor lokal, dari warga RW10, juga dari hasil penjualan kupon, untuk hadiah utama, Alhamdulillah saya selaku ketua PAC yang kasih. Demikian Joy Sertifitasik Malaya mengabarkan. Terima kasih telah menonton!